Pemirsa Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan menengahi keributan soal beras antara memperindak Enggar Tiasto dan Dirut Perumbulok Budiwaseso. Menurut Menko Perekonomian Darmi Nasution, ketegangan antara Buas dan Enggar karena kesalahpahaman akibat data surplus beras dari Kementerian Pertanian yang selalu meleset. Ribut-ribut soal beras impor antara memperindak dan Dirut Perumbulok akhirnya sampai ke telinga Presiden Jokowi. Kamis kemarin Presiden meminta Menko Perekonomian untuk mendamaikan kedua pejabat tersebut agar kegaduan soal beras ini selesai. Bentar lagi mau diundang oleh Menko Koordinator ya, Menko Ekonomi untuk duduk sama-sama ya. Enggak boleh begitu ya, semuanya kan harus terkoordinasi dengan baik gitu. Ini masalahnya di mana sih Pak? Menko Perekonomian Darmi Nasution mengakui, pemerintah sejak tahun 2017 memang memutuskan mengimpor beras karena stok beras produksi dalam negeri di Gudang Bulok berkurang. Impor ini terpaksa dilakukan karena data Kementerian Pertanian yang menyebutkan surplus produksi beras ternyata meleset. Masalahnya adalah data itu memang terlalu besar angkanya. Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus kemana perginya? Ya, tapi angka itu terus tidak berubah. Itu yang sedang kemudian dicari solusinya biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan. Pangkal keributan soal beras ini terjadi karena salah paham. Di rut Bulok, Budiwaseuso mengatakan saat ini tidak perlu impor beras karena stok beras di Gudangnya aman hingga tahun depan. Sebaliknya, menperindak Enggartiasto mengatakan impor beras terus dilakukan sesuai dengan keputusan Rakor. Dan kemarin Budiwaseuso semakin memuncak ketika Enggartiasto mengatakan soal penuhnya Gudang Bulok bukanlah urusan Kementeriannya. Tim Liputan, Indosiar.